sing along, I'll never sing along yo what's up welcome back to my channel coker fun asik sekali jadi di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik bermain shotgun coy agar terlihat pro atau tidak nob asik jadi buat kalian yang baru bergaung jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta comment atau share ke teman-teman kalian agar saya lebih bersemangat membuat video-video menarik kedepannya coy oke terima kasih yang sudah subscribe dan like tanpa basa-basi lagi langsung saja ke videonya coy asik yo jadi disini saya langsung loncat saja coy karena peta hartanya berada di jembatan antara shivert dan reverse side coy seperti yang kalian lihat disini ada satu orang coy gak tau dia turun dimana bodo amat yang penting kita cari atau ambil peta harta dulu gila disini kita masih di udara tapi sudah ada yang ngekill coy mantap sekali semoga kita tidak terbunuh juga disini kita lihat isinya apa oh ternyata isinya famas dan tas level 3 coy kita harus mencari shotgun terlebih dahulu coy mungkin di rumah situ kita akan menemukan shotgun semoga aja ternyata tidak ada coy saya mendengar step disini coy apakah ada musuh ya ada musuh coy dia akan masuk kemari kita tunggu dimana engkau berada nah itu dia coy dia tidak melihat coy kita langsung tembak saja wow dia sekarang coy kita langsung segera mengburunya coy atau mengikilnya oke mampus oke mantap sekali coy disini dia mempunyai shotgun coy jadi kita langsung saja coy kita skip saja ya disini coy disini kita kekurangan peluru shotgun coy jadi kita harus menambah satu kotak lagi agar supaya memberikan tutorialnya tidak kehabisan peluru coy kita coba naik disini oke disitu ada coy kita langsung saja ke tempat tutorialnya coy mungkin disini tempatnya bagus untuk membuat tipsnya jadi tipsnya yaitu kita loncat lalu nembak coy tapi kalau kita nembak lalu tidak kena seperti itu coy jangan di tap terus coy otomatis pelurunya tidak akan kena ke badan musuhnya tapi malah kalian yang terbunuh disini tapi malah kalian yang terbunuh disini jadi caranya yaitu loncat lalu tap coy jika kalian loncat lalu tap dan sudah masuk ke badan musuhnya tidak apa-apa coy kita langsung tekan saya tapi kalau dari awal sudah miss jangan di tap terus coy otomatis pelurunya tidak akan kena ke musuhnya nanti kita yang akan terbunuh disitu coy kira-kira seperti itu coy caranya coy loncat lalu tap wah disini kita kena tangan tamu coy dia terpanci mungkin karena mendengar suara dari tembakan kita coy tidak apa-apa coy kita layani saja coy karena itu rezeki asik oke coy oke kena hit dia situ coy kita majuin aja kebetulan ada musuh coy kita langsung praktekkan saja ke dia coy kita flashbang dulu nah dia kena situ langsung kita maju saja kita loncat lalu shoot nah itu kena 2 hit coy jadi kita hit lagi otomatis kalau dari awal kita jump lalu shoot ke musuhnya langsung kena badan itu pelurunya tidak akan miss coy jadi dia akan terus masuk ke baran coy berlawanan lagi dengan dari awal kita jump shot lalu tidak kena itu jangan ditembak terus coy atau jangan di tap kita harus lompat lagi lalu tembak lagi coy agar pelurunya teratur dan masuk ke musuhnya coy otomatis dia akan mati disitu karena menerima damage dari shotgun sangat besar coy kira-kira seperti itu tips menggunakan shotgunnya coy agar terlihat tidak knob kita lompat lalu shoot lompat atau jump lalu shoot jump 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 jadi kalau lebih bagus kita nemak musuhnya itu satu-satu peluru coy jadi satu kali jump satu kali peluru atau jika kalian tidak manage dari awal bisa langsung tap coy bisa langsung satu kali dua peluru itu bisa coy tergantung dari bagaimana cara kalian jump shotnya coy kira-kira tips bermain shotgunnya seperti itu dulu terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe coy yo terima kasih buat kalian terima kasih banyak enjoy this video selamat menikmati 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 selamat menikmati